Apa saja Pak, pengembangan budidaya yang akan kita lakukan? Pengembangan kolam minar, kolam ikan mas, dan juga yang mulai ini kolam lele terpau. Jenis-jenis ikan apa saja Pak yang akan kita kembangkan? Sekarang kita kembangkan ikan mas, ikan lele. Sekarang kita sudah mulai mencoba untuk jendroni. Andainya Pak ada masyarakat yang meminta kebutuhan ikan, mereka ingin mengembangkan, kemana mereka bisa berurusan? Di mana ada Pak, titik sasaran untuk pengembangan budidaya perkembangan perikanan yang ada di Kabupaten Kerinci? Kalau untuk perikanan, kita karena gantung sumber daya airnya mendukung, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci itu potensi semua untuk pengembangan perikanan. Karena kita kemarin fokus di dana untuk perambatan rata, tapi kalau untuk pelan itu hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci itu bisa untuk pengembangan sektor perikanan, karena airnya mendukung. Ketik sasaran untuk pengembangan sektor perikanan yang berusaha di bidang perikanan atau didaya ikan, nah itu dengan ragu-ragu minta baik bimbingan teknis ke kantor, apapun mungkin bantuan pening, bantuan perotan. Tapi yaitu prosedurnya itu adalah masyarakat atau kelompok yang bergabung dalam kelompok perikanan itu mengajukan proposal ke Bupati Kerinci. Jadi ke Bupati Kerinci atau boleh tembusannya ke Dinas Kerinci. Jadi ataupun proposal itu di situ yang tempat-tempat di Kerinci nanti di posisinya ke Dinas Kerinci juga. Lalu kita mengelah di sini, nanti apakah kita tinggal ke lokasi, apakah rakyat kita bantu atau kita bimbing secara teknis. Tapi jangan ragu masyarakat berusaha di kita, semuanya akan kita layan dengan masing-masing bantuan.